Untuk rakyat Bukan 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 kita bekerja untuk diri kita sendiri Bukan kita bekerja Untuk kerabat kita Bukan kita bekerja Untuk pemimpin-pemimpin kita Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat Pemimpin yang harus bekerja Saudara-saudara Di tengah itu cita-cita yang begitu besar Yang begitu kita idam-idamkan Kita perlu suasana kebersamaan Kita perlu suasana persatuan Kita perlu kolaborasi kerjasama Bukan cekcok yang berkepanjangan Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak cacimaki Pemimpin-pemimpin yang arif Yang bijaksana Yang mengerti Dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri Yang bangga dengan Adap tradisi Dan adat bangsa kita sendiri Kita dari sejak dahulu Pemikiran keendak dan racang bangun pendiri-pendiri bangsa kita Dari sejak awal bangsa ini berdiri Kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya Dalam dasar negara kita Pancasila Kerakyatan merupakan sendi utama Dari kelima sila yang kita junjung tinggi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyaratan perwakilan Kita mengendaki kehidupan demokrasi Tapi Marilah kita sadar Bahwa demokrasi kita Harus demokrasi yang khas untuk Indonesia Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita Demokrasi kita harus demokrasi yang santun Demokrasi dimana berbeda pendapat Harus tanpa Permusuhan Demokrasi dimana mengoreksi Harus tanpa cacimaki Bertarung Tanpa membenci Bertanding Tanpa berbuat curang Demokrasi kita Harus demokrasi yang menghindari kekerasan Yang menghindari adu domba Yang menghindari hasut-menghasut Demokrasi kita Harus demokrasi yang sejuk Demokrasi Yang damai Demokrasi Yang menghindari Kemunafikan Hanya dengan persatuan dan kerjasama Kita akan mencapai cita-cita Para leluhur bangsa kita Bangsa yang gemah ripah Loh jinawi Toto tentrem kertoro harjo Bangsa yang baldatun Bangsa dimana rakyat cukup tangan Cukup sandang Cukup papan Kita Cita-cita kita Adalah melihat Wong cilik Iso gemuyu Wong cilik bisa senyum Bisa ketawa Saudara-saudara sekalian Kita harus ingat Bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat Kita berkuasa Seizin rakyat Kita menjalankan kekuasaan Harus untuk kepentingan rakyat Kita harus selalu ingat Setiap pemimpin Dalam setiap tingkatan Harus selalu ingat Pekerjaan kita Harus untuk rakyat Bukan 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 kita bekerja Untuk diri kita sendiri Bukan kita bekerja Untuk kerabat kita Bukan kita bekerja Untuk pemimpin-pemimpin kita Pemimpin yang harus bekerja Untuk rakyat Saudara-saudara sekalian Kita harus mengerti selalu Sadar selalu Bahwa bangsa yang merdeka Adalah bangsa Dimana rakyatnya merdeka Rakyat harus bebas Dari ketakutan Bebas Dari kemiskinan Bebas Dari kelaparan Bebas Dari kebodohan Bebas Dari penindasan Bebas Dari penderitaan Saudara-saudara sekalian Masih ada saudara-saudara kita Usianya di atas 70 tahun Masih menarik becak Ini Bukan ciri-ciri Bangsa yang merdeka Hanya Kalau kita bisa Wujudkan itu Kalau kita bisa Wujudkan Keadaan dimana Rakyat kita Sungguh-sungguh merasa Dan menikmati Kemerdekaan Baru Boleh kita Sungguh-sungguh puas Dan bangga Dengan prestasi Indonesia Merdeka Sebelum itu Marilah kita kerja keras Marilah kita berjuang Tanpa menyerah Mari kita menghimpun Dan menjaga Semua kekayaan kita Jangan mau Kekayaan kita Diambil murah Oleh Fihak-fihak lain Saudara-saudara sekalian Semua kekayaan kita Harus sebesar-besarnya Untuk kepentingan Dan kemakmuran rakyat kita Saudara-saudara Dalam sejarah politik Hal ini mudah diucapkan Tidak mudah Untuk kita capek Tapi Kita bisa capek Kalau kita Bersatu Dan bekerja sama Marilah kita bangun Masa depan bersama Marilah kita menganggap Rekan-rekan kita Walaupun berbeda Suku Berbeda agama Berbeda partai Berbeda golongan Kita adalah Sama-sama Anak Indonesia Bertanding Semangat Sesudah bertanding Mari kita berhimpun Kembali Presiden Jokowi Dodo Mengalahkan saya Berapa kali ya Saya lupa Tapi begitu Beliau menang Beliau menang ya Beliau mengajak saya Bersatu Dan saya Menerima Ajakan itu Sekarang Saya yang menang Dan saya Mengajak semua Fihak Ayo bersatu Terima kasih Kita bersyukur Kepada presiden Dan programator pertama Bung Karno Yang telah Memberi kepada kita Idologi negara Pancasila Yang keluar masuk penjara Dibuang di mana-mana Dari sejak muda Karena memperjuangkan Indonesia merdeka Indonesia tidak mau Menjadi darah Bagi bangsa-bangsa lain Soekarno, Hatta, Syahrir Semua pendiri Pendiri bangsa ini Berkorban Dan telah memimpin Kita dengan baik Kita juga Bersyukur Kepada presiden Soeharto Yang banyak Jasanya Dalam Menyelamatkan Dan mengamankan Ideologi Pancasila itu sendiri Yang telah Meletakkan Dasar Bagi Indonesia Yang modern Kita berterima kasih Kepada presiden Habibi Yang telah Membuat dasar Untuk kita Meraik dan menguasai Ilmu pengetahuan Dan teknologi Kita berterima kasih Kepada presiden Abdurrahman Wahid Yang telah Yang telah Memberi contoh Toleransi Antara agama Antara suku Yang menjunjung tinggi Inklusif Indonesia yang Inklusif Dan toleran Kita berterima kasih Kepada presiden Megawati Yang Yang menyelesaikan Masalah-masalah Ekonomi Akibat Crash Tahun 98 Harus diakui Di bawah Pemerintah Megawati Masalah Perusahaan-perusahaan Yang banyak Hancur Dapat Diperbaiki Dan diselamatkan Kita harus Berterima kasih Kepada presiden Susilo Bambang Yudho Yang memimpin Indonesia Di saat Krisis yang Sangat berat Menghadapi Tsunami Menyelesaikan Bersama Wakil presiden Yusuf Kala Menyelesaikan Pertikian Di Aceh Yang sudah berjalan Begitu lama Ini prestasi Yang harus Kita akui Saudara-saudara Sekalian Mereka semua Dengan cara Masing-masing Memiliki Sumbang sih Terhadap Apa yang sekarang Kita nikmati Negara Kesatuan Yang utuh Yang berdaulat Yang merdeka Yang terus Menjaga Dan berjuang Untuk kemerdekaan Dan keadilan Saudara-saudara Sekalian Sekarang Kita ucapkan Terima kasih Juga kepada Presiden Republik Indonesia Yang Ketujuh Presiden Joko Widodo Dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin Terima kasih Atas Kepemimpinan Bapak Terima kasih Atas Kenegarawanan Bapak Bapak Telah Menakodai Bangsa ini Melalui Krisis-krisis Yang sungguh Sangat berat Jangan Jangan kita Merasakan hari ini Ingat Waktu Covid Kita bahkan Keluar dari rumah Kita takut Saya Saksi Saya Menterinya Beliau Semua Fihak Dalam Dan luar Negeri Telepon Terus Menekan Beliau Terus Minta Lockdown 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 Beliau Menolak Beliau Berfikir Kalau kita Lockdown Bagaimana Wong Cili Bagaimana Warung Tegal Bagaimana Ojol Bagaimana Rakyat-rakyat Yang Makannya Dari upah harian Jangan Kita lupa Prestasi Pemimpin-pemimpin Kita Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Profesor Makruf Amin Anda Telah Berjasa Anda Akan Dikenang Sebagai Putra Indonesia Yang Termasuk Terbaik Terima kasih